Hai sekarang buka kita lihat tekstur dalamnya seperti apa Wow halus lembut sekali seperti ini ya tuh Assalamualaikum guys jumpa lagi di channel YouTube cooking with juita di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua rahasia membuat bakpao yang kulitnya mulut seperti ini warnanya putih teksturnya halus lembut tidak berongga bagaimana cara membuatnya simak video ini sampai selesai ya jangan di skip seperti ini bagian dalamnya tuh halus sekali ada tips dan trik cara membuatnya jangan di skip nontonnya ya oke langsung aja kita ke video tutorialnya membuat bakpao bahan utama yang saya pakai terigu protein rendah atau seperti ini ya kunci biru teman-teman mau pakai merek lain boleh ini sebanyak 200 gram atau 20 sendok makan seperti ini penuh datar tapi tidak munjung nah masukkan 50 gram tepung tangmin atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya nih tapi kalau teman-teman tidak punya tepung tangmin pakai saja tepung protein rendah seperti ini semuanya jadi tidak usah pakai tepung tangmin penggunaan tepung tangmin ini supaya warna bakpaunya putih dan 50 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok makan seperti ini campurkan ragi instan satu sendok teh baking powder satu sendok teh tapi tidak penuh satu sendok teh pelembut roti saya pakai ibis blue seperti ini pelembut roti yang saya pakai tapi kalau tidak punya di skip saja tidak usah pakai tidak apa-apa oke bahan ini kita aduk sampai tercampur air putih suhu ruang ini saya siapkan dulu 125 ml masukkan secara setelah bertahap kalau nanti kurang bisa ditambah air bisa diganti dengan susu UHT atau santan sesuai selera ini diaduk dulu dengan spatula masukkan semua sisa air lanjut saya uleni pakai tangan penggunaan airnya sudah pas 125 ml ya jangan lembek-lembek kalau untuk adonan bakpao nah ini dia uleni sampai setengah kalis ini sudah 5 menit saya uleni sudah setengah kalis tambahkan 20 gram mentega putih kalau tidak ada mentega putih bisa pakai margarin atau minyak goreng 20 gram atau setara dengan satu sendok makan garam setengah sendok teh ini di uleni lagi sampai tercampur mentega dan garam sudah tercampur seperti ini ini terus di uleni kurang lebih 7 menit ya sampai adonannya adonannya kalis sudah 7 menit saya uleni pakai tangan mau saya pindahkan ke alas kerja ini adonan ini mau saya padatkan dengan menggunakan rolling pin supaya tekstur bakpaunya nanti halus tapi saya bagi dua dulu yang satu bagian saya pisahkan dulu saya tutup dengan plastik supaya tidak kering digilas dulu supaya udara yang terperangkap itu keluar dan teksturnya menjadi padat kalis terus kemudian dilipat seperti ini digilas lagi dilipat lagi bisa sampai 10 kali lipatan ya kalau lengket bisa dibaluri sedikit terigu kemudian digilas lagi ini bisa sampai 10 kali ya supaya nanti tekstur bakpaunya benar-benar bagus padat nah dilipat lagi begitu seterusnya ini bisa dibalik seperti ini kita gulung nah sudah siap ini untuk dipotong-potong dibagi saya mau mengerjakan yang satunya lagi sama caranya satu resep saya bagi jadi delapan bagian satu bulatannya 48 gram hampir 60 ya ini dibulat-bulatkan dulu kemudian di rounding bulat seperti ini dan disusun sudah dibulatkan istirahatkan dulu 10 menit saja tidak usah lama-lama saya tutup dengan plastik atau bisa juga dengan kain bersih supaya tidak kering terkena udara oke ini satu sudah bisa dibentuk sorry tadi saya bilang satu satu bulatan ini 48 ya salah satu bulatan ini 58 gram dipipihkan dipipihkan kemudian pakai rolling pin supaya teksturnya nanti bagus nah bagian atas ini dibalik menjadi bagian bawah yang ini yang bagian dalamnya saya beri isian coklat ini coklat peeling coklat untuk isian roti saya beli di toko bahan kue banyak yang jual nah dirapatkan seperti ini bagian sambungannya letakkan di bawah nah ini merapatkannya harus kuat supaya nanti saat mengembang tidak terlepas ya sambungannya nah di rounding bulat seperti ini untuk alasnya saya pakai paper cup yang seperti ini ini saya makarkan seperti ini dibuka dan letakkan di atas paper cup seperti ini oke seperti ini selanjutnya sampai dengan selesai setelah dibentuk seperti ini nah ini sudah siap untuk di proofing proofing nya kurang lebih 30 menit ditutup dengan kain bersih tunggu sampai 30 menit ke depan atau sesuai dengan suhu di udara di dapur masing-masing ya kalau udaranya mendung itu agak lama tapi kalau udaranya panas itu lebih cepat oke seperti ini selanjutnya oke sudah 30 menit nah sudah seperti ini ya tengahnya mau saya kasih warna merah pewarna makanan ini lidi lidi tusuk gigi bersih saya balut dengan kapas kemudian saya teteskan di sini pewarna sedikit saja di tengahnya nah seperti itu oke sudah selesai mudah-mudahan saat dikukus warnanya nggak nggak luber ya biasanya kadang suka luber tapi ini untung-untungan mudah-mudahan mudah-mudahan nggak luber Oke ini siap dikukus sudah beruak ini kompornya saya matikan dulu ya supaya tangannya nggak kepanasan oke masukkan dalam kukusan ini kukusannya kecil hanya muat 4 jadi saya kukusnya dua kali tutup kukusan jangan lupa alasi serbet bagian kukusannya dan kukus dengan api sedang cenderung kecil saja ya tidak lama hanya 8-10 menit Oke guys sudah 8 menit matikan kompor tunggu sebentar satu sampai dua detik ya kita buka perlahan Hai buka perlahan keluarkan dulu uapnya sedikit Hai nah kita buka bismillah Wow bakpaunya cantik sekali warna merahnya pun nggak bleber ya dan dia tidak mengkerut mudah-mudahan sudah dingin nanti tidak mengkerut juga Oke tunggu sampai agak-agak hangat sedikit ya baru dikeluarkan karena tangan saya panas ini dia hasil kukusan yang pertama guys cantik sekali mulus tidak keriput warnanya putih pokoknya kita tunggu deh hasil kukusan yang kedua nanti kita buka seperti apa teksturnya Oke ini dia guys bakpaunya sudah matang semua sudah selesai dikukus semuanya hasilnya mulus permukaannya dan warnanya putih tidak ada yang keriput dan ini ada sedikit yang agak membeluber sedikit ya pewarnanya tapi it's oke masih bagus semuanya Oke ini kita buka satu ya lihat teksturnya seperti apa tuh halus lembut sekali dan kita tekan dulu nih tuh dia balik lagi coba dibuka kulitnya ciri-ciri bakpao yang sukses itu kulitnya bisa dilepas ya tuh seperti ini berkulit tuh sekarang buka kita lihat tekstur dalamnya seperti apa Wow halus lembut sekali seperti ini ya tuh bagus sekali langsung aja saya mau cicip seperti apa rasanya Hai bismillah Hai teksturnya itu lembut sekali rasanya enak dan serat pori-porinya itu halus ya Nah itulah fungsinya kenapa tadi saya padatkan pakai rolling pin tujuannya agar supaya teksturnya ini benar-benar halus tidak berongga kasar oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa dipraktekkan resep ini di like komen dan share juga supaya bermanfaat untuk orang banyak terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum